Terima kasih telah menonton! Pendidikan lah ya Kita bagi aja ya jadi dua ya Dari Asia dan dari Hollywood lah ya Sekarang kita mau bahas dulu Film-film pendidikan dan sekolahan dari Asia ya Indonesia dulu lah Ada apa Indonesia? Indonesia mungkin gue buka dengan Film perdananya dari Alenia Pictures ya Dania Senandung di atas awan Filmnya John Derantau Film yang mengambil setting di Papua kan Oh iya benar benar Kita tau sendiri maksudnya Tidak meratanya disana karena susah disana Dan ini menceritakan tentang Denias tentang bersikerasnya dia Untuk tetap sekolah gitu dengan keterbatasan Transportasi Keterbatasan segala hal gitu Kita sering kan ngeliat berita tentang Ada anak sekolah yang harus Menyebrang sungai Memanjat gunung untuk pergi Panjat gunung Biar mendidik kita nih orang-orang yang Nyari film yang mendidik mana tonton Dan ini kan debutnya Pepita Wah Masih ini ya masih polos ya Masih kiyis kiyis Laskar ngembol Siapa sih yang gak tau ya Diangkat dari novel fenomenalnya Andrea Hirata Menceritakan tentang perjuangan Ya geng Laskar Pelangi Bersekolah dengan Dengan berbagai kekurangan Seadanya lah ya Tapi semangat mereka tetap membara Bener-bener Ini Laskar Pelangi ini kalau gak salah dulu 4 juta penonton Ya hampir 5 juta Ya ini film tersuksesnya Miles film sih Dan ya maksudnya dulu tuh belum ada ya Menyentuh angka 4 juta Sebelum dilewati War Cop Ini kira-kira War Cop Tapi ya ini film terlaris Dan temanya pendidikan banget Dan filmnya bagus banget Dengan setting Belitung yang sangat dasyat ya Belitung yang sangat indah ya Dan setelah film ini rilis Belitung menjadi sasaran Para turis-turis lokal Ini bukti film bukan hanya mendidik Tapi juga mendatangkan devisa Mendatangkan devisa Buat wisatawan Ketika lolopada pencanti punya anak Ketika males sekolah Suruh nonton Ada orang yang susah payah Untuk bisa bersekolah Ya bener Mereka sekolahnya harus nunggu dulu Muridnya berapa didi Baru bisa ya Baru bisa Kelas itu berjalan gitu Gila loh Susah men sekolah itu Dan si sang gurunya pun dibayarnya bukan Kayak disini kan 4 juta, 5 juta ke atas Yakin lu disini 4 juta Oh iya Honorer ya Disana kan pake beras Bayarnya Berat jadi buat kalian yang masih sekolah Bersyukur ya Bersyukur lah Susah loh orang lain Lu sekolah tinggal bangun Ngesot nyampe Mereka tuh Kalau itu kan harus melewati Iya bener-bener Banyak Para bahaya buat lu sekolah Aisyah Biarkan kami bersaudara Datang dari sutradara Herwin Novianto Film ini dibintangi Lodeo Setia Bella Ada GKG Pambungkas Menceritakan Indonesia Timur Iya Dengan sama dengan segala keterbatasan Dan kali ini dicampur dengan sedikit bumbu agama Ketika kan Timur tuh punya dominannya kan Kristen Noni ya Non Islam Dan si Bella itu harus Penampilan yang sangat Islami Dan dia harus masuk ke situ Ngebahas dari banyak aspek ya Iya Dari agama Dari pendidikan Sosial Banyak lah ini Sekarang kita ke Tengah sebelah lah Tengah sebelah dulu ya Thailand Thailand Di Thailand ada film Tentang pendidikan juga yang sangat Super dasyat Sangat super dasyat Bad genius Dan ini sudah dibeli Hollywood kan? Iya bener Katanya mau di remake ya Atau ngar gua ya Pokoknya lu harus nonton versi Thailandnya dulu lah Pendidikan tapi ada thriller Asiknya Ini tuh pendidikan tapi menegangkan men Anjir Tentang pendidikan dan sentilan-sentilan buat Orang-orang Orang-orang pendidikan Bener ini tuh Kayak menonjok semua Aspek-aspek kecurangan Iya kecurangan Kesenjangan sosial Kesenjangan sosial Di sekolah Iya bener Pas nonton ini gua waktu itu Di bioskop aja sampe naan kencing Ih subah gua tuh Itu kan udah cukup lama ya 2 jam lebih ya Editingnya gila sih Editingnya gila Ceritanya sih emang gila Ceritanya emang gila Para pemainnya actingnya juga gila Dan disini tuh gua sukanya Film ini tuh Kayak ngeliatin Maksudnya kan di awal Kita dikenalin sama Ada cewek pinter Ambisius gitu ya Terus ada cowok pinter Sebenernya biasa aja Tapi Dua karakterin itu Perkembangannya tuh Mantep banget gitu Sampai di akhir film tuh Kita bakal liat siapa yang Bener-bener jadi ambisius Siapa yang bener-bener Tombat gitu aja Dan Si Bejenius ini bisa ngeliatin lah Di Netflix kayaknya ada Di Netflix ada Di Netflix ada Dan di Hook ada juga Oh iya di Hook ada Silahkan buat yang pengen nonton Bejenius Kalo ga nonton Sayang banget sih Melewatkan film terbaik Thailand Salah satulah yang terbaik dari Thailand Selanjutnya kita bergeser ke Asia juga lah Ke India ya India Sama fenomenalnya kayak Bejenius Judulnya Ini Three Idiots Dulu kan heboh banget nih Walaupun tayangnya terbatas Terus heboh banget dari respon dari Bener ya Dan ini kayaknya Film India yang mungkin diterima banyak Banyak halangan banget ya Mungkin kan dulu Stereotipnya film India jarang ya Ini merubah persepsi orang tentang film India sih Kalo film-film sebelumnya itu kan Lebih ke di SMA kan Kalo ini mah Kuliah Kuliahan Universitas Dan emang menyentil semua hal sih Bener Kenapa film yang mendidik tuh Yang tadi kita sebutin ya Cobain tonton dulu Sebenernya banyak Cuma kita kasih 5 aja lah Siapa tau kalian ada yang pernah menonton film-film lainnya Ya Dengan tema pendidikan yang dari Asia Yang dari Asia lah Silahkan komen lah ya Siapa tau ada yang lebih keren Yang kita miss Atau apa Pasti banyak sih gue yakin ya Katanya nanti juga Indonesia bakal ada film tentang pendidikan juga Oh iya Yang baru judulnya kalo nggak salah Say I Love You Say I Love You Walaupun judulnya kayak cinta-cintaan tapi ini tentang sekolah ya dan kedudukannya Ini diadaptasi dari kisah nyata kan Kisah nyata tentang SMA apa sih? Apa yang namanya SMA Selamat Pagi Indonesia Selamat Pagi Indonesia Yang cukup unik Dan disitu konfliknya bakal dilihatin nanti tentang sepasan biasa lah gitu Caya cowok ya yang lagi cinta-cinta maunya tapi terkekang aturan gitu Dan yang gue baca di artikel sih semua karakternya lama-lamanya tidak diganti sih Jadi based on langsung ya karakter-karakter yang mengalaminya langsung disana Udah bakal tayang kalo gak salah tanggal 4 Juli ya 4 Juli di bioskop Jadi siapa tau ada yang disini penonton Sinekrip tinggalnya di Malang atau Kota Batu Dan sekitarnya ya bisa lihat film ini nonton film ini Karena ini cerita tentang sekolah yang ada di kota kalian Kota Batu Iya Cabain aja Seperti biasa nanti kita akan bagikan lagi film-film pendidikan versi Hollywood ya Iya-iya Jangan lupa like, share, terus subscribe Dan juga Follow Instagram Sinekrip Oke Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Bye-bye Bye Bye